Ya apa kabar penggemar CES kembali ketemu dengan saya CES Mania Sony Tulung di acara yang merupakan Kerjasama dari Sekolah Catur Untuk Adianto dan PB Percasi Nah kita nih udah masuk episode keberapa ya keempat ya kalau masalah ya keempat Dan ini semakin seru karena kita update tentang PON Papua kususnya Catur Dan kali ini saya sudah ada narasumber saya International Master Mas Taufik Halay Apa kabar Mas Taufik? Baik Pak Sony Yes selamat datang Kita bakal ngobrol-ngobrol nih tentang serba-serbi PON Tapi khususnya Catur ya Catur di PON Papua kali ini PON keberapa? PON ke-20 tahun 2021 Yang sebenarnya seharusnya PON itu tahun lalu Tapi karena COVID ya jadi terpaksa tertulis 1 tahun Ya mundur 1 tahun Oke sedikit update tentang berita PON Jadi PON kali ini ke-20 di 2021 Papua Itu menyertakan 6.116 atlet tamu Wah banyak kan Mas Taufik? Mantap ya Banyak banget Dan 923 atlet tuan rumah Ternyata tuan rumah juga banyak hampir seribu ya Iya betul Mas Taufik 34 provinsi ikut semua Lalu ada 681 medali emas 681 medali perak 877 perunggu Dan slogannya adalah Torang bisa Kalau bahasa Indonesia kita bisa gitu kan Kita bisa Bahasa Papua mirip-mirip dengan bahasa Manado Oke kita mulai dengan kuis dulu nih Saya mau ngumumin pemenang kuis kemarin nih Mas Taufik Oke siap Kuis kita ini ternyata banyak juga yang gemar nih Oke ini dia pemenangnya Yang pertama pemenang dari kuis catur kali ini Oh iya hadiahnya itu kan ada 4 Jadi 2 uang tunai 250 ribu 2 adalah voucher belajar di sekolah catur Sekolah catur Di Secua Di Bekasi Di Bekasi ya Bekasi Barat Saya juga pernah kesana sering dulu ketemu Bulisa tuh Bulisa pernah tuh saya belajar sama Bulisa tuh Oke Pemenangnya adalah yang pertama Keisa Keisa Queen Uang tunai nih 250 ribu Mas Taufik Dari Palembang ya Sudah dari Palembang Tau ya Tau ya Lalu yang nomor 2 Nathan Putra Poucher belajar 250 ribu Lalu ada San Siregar Official 250 ribu Dan Hasbi Ganteng Ini bener namanya Ganteng ya Hasbi Ganteng Pede banget ya Unik ya Unik juga ya Voucher belajarnya 250 ribu rupiah Dan tetap kita akan kasih hadiah untuk kali ini Jadi tetap nonton ya acara ini sampai selesai Karena pertanyaannya diambil dari tayangan ini Ingat 2 orang pemenang masing-masing dapat 250 ribu rupiah Uang tunai 2 orang pemenang masing-masing dapat 250 ribu rupiah Voucher belajar di sekolah catur untuk adianto Oke Nah apalagi nih update PON nih Mas Taufik Oke ini saya melihat ada beberapa nih Kalau catur sendiri di PON kali ini kan 100 atlet dari 23 kontingen Iya betul Mas Oni 15 emas yang terbagi dari 3 kategori Klasik, cepat, dan kilat Nah kita mungkin membahas sekarang itu tentang kejutan di nomor Putra ya Putra ya Iya Putra itu pas di saat Ada update kapan nih Mas Taufik Putra pada saat babak ke-6 hari ini Itu di peringkat awalnya itu Kavi ya Sekarang itu poin 5 Wow Jadi kemungkinan emasnya bisa Dia lagi nih yang berpeluang Dapat lagi, dia udah dapet berapa dua ya Dapat lagi Dia udah dapet satu Satu Jadi satu emas, satu perunggu Emasnya dicatur cepat ya Wow Ini dia peluang emas lagi Iya dia peluang emas lagi karena sudah bertemu dengan saingannya Yaitu Yosep Tahir dan Ya, meniakan lain Iya Tapi Yosep Tahir Iya Yosep Tahir menang lawan Kavi Cuma di babak selanjutnya Kavi menang terus Iya Pernah di kalahin juga Sama Kavi Hatt ya Kavi ini Iya semangatnya saya lihat luar biasa Luar biasa memang ya Dan dia memiliki kelasmen ya Iya Perolehan 5 poin dari 6 babak Betul Jadi peluang merebut emasnya besar sekali ini di perorangan terbuka Iya Oke Yes Lalu Kalau Yang berguputra Ini kan ada 5 kontingen ya Yang 5 papan atas Jabar, Kalteng, Jatim, DKI, Papua Yang berpeluang untuk memenangkan ini Katakanlah meraih medali paling banyak Kira-kira siapa ini di berguputra Ruku Putar tetap kayaknya sih Untuk saat ini ya jabar lah yang lagi Jabar ya Jabar memang ya Diperkuat oleh Susanto Megaranto kan Iya Susanto ada di situ Kapan hari katanya di Whatsapp sama Bu Lisa Katanya kan gimana kabarnya jawabannya cuma singkat aja Menang Menang Soalnya lagi main kayaknya mau persiapan tuh pertandingan berikutnya Iya betul Pak Iya Lalu Novenra DKI Itu akan berhadapan dengan Panjaitan ini di Bergu ya Atau di mana nih Iya Di Bergu Putra dia Bergu masih main juga ya Masih main Jadi Bergu Putra ini ya itu Jawa Barat tetap masih leading ya Dengan di bawahnya tuh Ada Kalteng, Papua, Jatim, dan DKI Jatim Wah Jawa Barat ternyata kuat juga ya Kuat Dia diperkuat oleh Satu Grand Master Tiga Master Internasional Wah Pantes hebat ya Iya Hebat Nah oke Nah Chelsea Monika Chelsea saya mau ngomong tentang Chelsea Chelsea ini udah dua emas Luar biasa Chelsea Iya betul Pak Sony Kira-kira bisa gak yang ketiga nih Chelsea Untuk emasnya Yang ketiga mungkin agak berat Pak Sony Karena sekarang dia beda satu poin oleh Iren Iren dia kalah satu poin ya Iya jadi untuk babak enam ini Iren tuh lima poin Terus yang kedua ada Theodora dari DKI Ketiganya Chelsea 4 poin ya Theodoranya 4,5 poin 4,5 Jadi dia harus lewati dua orang lagi ya Iya jadi agak berat lah Apalagi dia lawan di belakang ini juga gak gampang ya Ketemu siapa dia? Mesti ketemu Iren lagi ya? Oh tidak Udah gak bisa sih dia lawan Iren sudah remis Oh udah remis Lawan Theodora juga remis Secara poin berarti ya Secara poin dia agak sulit ngejar ya Agak sulit Kalau Iren remis aja kan berarti Udah gak ngekejar Iya Kecuali kalau misalnya beda satu poin Terus Chelsea belum ketemu Iren Nah itu mungkin kemungkinan emasnya lebih besar Betul Kalau dia menang gitu lawan Iren ya kan Iya Betul Pak Sony Betul Nah saya ngomong Mas Taufik ini kan juga atlet ya Iya Dan pernah juga turun Kejuaran paling berkesan yang internasional Lu pernah turun di mana Mas Taufik? Saya pernah ikut SEA Games Terus kejuaran junior-junior Olimpiade pernah juga ikut tiga kali Pak Sony Oh Olimpiade tiga kali? Iya Olimpiade catur? Iya Kebat Iya Waktu itu sampai babak mana? Kalau catur kan Sebelas babak ya Iya Jadi ya Sebelas babak itu kita main terus aja Sistem Swiss ya Sebelas babak ya Sistem Swiss sih masalahnya Iya Iya jadi Ya itu akhirnya dilihat dari Nilai poin terbanyak ya Poin bener Tapi gimana rasanya ikut Olimpiade itu kan Gimana ya kalau Saya paham banget tentang mentalitas gitu kan Itu udah deg-degan duluan itu pasti Iya kan Gak gampang gitu Iya pertama kali ketemu tim-tim besar tuh Kayak ada rasa Wah Kayaknya mereka hebat banget Kayak gimana gitu Ada rasa grogi dulu Ada rasa grogi juga ya Udah aduh gitu kan Iya Nah Tapi kalau terbiasa Tentu lama-lama juga Pasti akan biasa juga gitu Jadi makanya mungkin pesan untuk pecatur-catur muda Ya kan Jangan terlalu khawatir Yang penting lakukan persiapan dengan matang Dan begitu di papan yaudah Kalau saya ingat saran Pak Hendri Jamal Kita main di papan gitu kan Kita adu hebat di papan Jadi gak usah takut gitu Lihat orang Walaupun orangnya orangnya gede kali Apalagi kalau boleh-boleh kan Tinggi besar dan lain sebagainya Jadi kita adunya di papan Udah tenang aja Walaupun memang grogi juga Kalau dia titelnya Misalnya kayak Magnus Grandmaster Juara dunia Tender juga kita ya Iya soalnya dia hampir Persentase salahnya sedikit ya Waduh Iya itu udah Udah kayak mesin dia kan Gila Terus oke Nah Kalau gitu kita Rasanya cukup ya Tentang serba-serbi porn ini Dan kita masuk ke Apa namanya Analisa partai nih Mas Topik sudah mempersiapkan Partai mana Untuk kita bahas kali ini Saya udah mempersiapkan Partai Novenra Dari BKI Oke Melawan Panjaitan Dari Kemud Di Turnamen Catur Bergu Putra Catur Standar Catur Standar ya Iya Catur Standar ini Peluang untuk Aneh-anehnya itu sedikit lah ya Ada kejutan yang Iya Langkah-langkah Katakanlah Spekulasi Bisa dibilang Hampir gak ada ya Sedikit lah Iya Biasanya kalau catur standar ini Emang Apa Emang kelasnya itu Seperti apa Betul Jadi kualitas Yang bener-bener Terlihat Beda dengan catur kilat ya Tiga menit Iya Kadang-kadang Blundernya banyak Lebih banyak ini Blundernya juga Iya Oke ini dia nih Kita lihat Sulvikar Panjaitan Melawan Novenra Priyasmoro National Master Sama Grand Master Sebenarnya kalau secara kelas ini Beda ya Novenra udah Grand Master Grand Master Cuma kalau di catur Apapun bisa terjadi ya Betul Di catur itu gak ada hitam putih Jadi belum tentu Kalau kelasnya dibawah L ratingnya dibawah Terus berarti otomatis kalah Gak gitu Gak kayak Kalau di bola Udah ketahuan Kalau kalah kelas Ya 99% Kala Tapi di catur Belum tentu ya Dan saya juga pernah Kamu pernah lawan game Novenra Sebelum jijeri game Wah ternyata Kalah saya Kalah saya Dimainkan dipercaya dulu Di DKI itu Oke kita akan bahas Partai dari Novenra Priyasmoro Grand Master Dari Mas Taufik Kita analisa Partai berikut ini Oke Ini Panjaitan Jalan E4 Zulfikar ya Panjaitan Megang putih ya Iya E4 E4 G6 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 Pembukaan apa ini Ini Larinya sih Sebenarnya Hampir ke modern Modern Cuma nanti Variannya bisa Lainnya kemana gitu Belum ketahuan ya Belum ya Cuma ini Kalau disebutannya sih modern Modern Yang jelas dia Apa namanya Ingin memfiasi Seto gajahnya ya Baik Ya betul Balasan dari Zulfikar D4 D4 Langsung ambil Inisiatif penguasai sentrum Ya betul Pak Soni Gajah G7 Gajah G7 Pengembangan Oke Lalu kuda C3 Kuda C3 C3 Lalu November Jalan A6 A6 Apa tujuan yang A6 ini Maksudnya dia Mau langkah kuda Jaga-jaga dulu Ini Jelas dia Tujuannya Mendukung Maju bidak B5 Pak Soni ya Oke Dengan tujuan Gajah ke B7 Oh Jadi kalau ini Itu dua-duanya ya Iya Ini namanya King Pound C2 Oke Nah berikutnya Kuda juga Disini Gajah E3 Kutihnya Lalu B5 Wah Langsung dia Iya Dengan tujuan Pengaktifan buah catur Ini tajam juga ya Sebenarnya ya Iya A3 A3 Dari panjang Menjaga Menjaga B4 ya Iya Lalu gajah B7 Gajah B7 Iya Masih pengembangan ya Masih opening ini ya Masih opening F3 Mungkin F3 Ya Kuti F3 Oke F3 Kurang begitu ini ya Bagusnya mungkin Kuda F3 kali ya Untuk pengembangan buah catur Normal F3 Kuda Mungkin dia takut Nanti baju lagi diusir Tapi ya Anyway Ya ini masih itu Dia memperkuat petak pusat Yang mendukung Apa namanya Ya ini masih Bidak di E4 ya Dia masuk F3 ya Ya lalu F3 Ya F3 Ya F3 Oke Langkah lembawasan hitam D5 D5 Dobrak di pusat Dobrak di pusat Agar putihnya Kurang begitu ini ya Biar kontrol pusatnya Dominan E5 Mengganggu Pusatnya Betul Pak Soni E5 Dia maju malah ya Ngambil space E6 E6 Iya Dengan begini Ketukup ya Si Vianceto putihnya Hitam Gajah putih Dari hitam ya Iya Betul Pak Soni Cuma Di sini F5 tuh Bisa juga nanti Jadi rebutan Oleh hitam ya Karena kan bidaknya Sudah dorong E5 tuh E4 E5 Nanti kudanya bisa Menclok di F5 Iya Bisa jadi petak lemah Kalau Sampai akhirnya dikuasain ya Jadi itu Iya Bisa menjadi problem juga ya Oke Di sini Tapi ini belum ada ancaman apa-apa sih Iya Masih Pengeluaran dulu Pengembangan buah catur Betul Kuda Ke E2 E2 ya Langkah normal Nah ini hitamnya Kuda E7 Iya Siap-siap untuk Krokade Berangkali Iya Krokade Dan kudanya bisa Nongkrong juga Di F5 F5 Jadi poster Di sini Putih jalan G4 G4 Iya Wow Dia mau Di sayap Sayap aja ya Mungkin bisa mencegah Kuda F5 juga Pak Sony Iya Kan tujuan dari awal kan Mau ke F5 Kudanya tuh Iya Dia jaga petak itu Iya Nah di sini November Kendra Jalan Bidak Ke H5 H5 Baik H5 Kalau menurut Menurut saya ini langkah menarik juga ya Karena dia Tujuannya adalah Mengusir Dia berusaha untuk Memperlemah Penguasaan F5 ya Aduh Sinalnya jelek Bisa bentengnya juga Betul Pak Sony Di sini Tes Bagus Sudah Nah udah Oke Oke Disini Zulfikar Jalan G x H5 G x H5 Ini pukul ya Mbak dia ya Iya Sebenernya itu langkah Kurang bagus Kalau menurut saya Iya Betul Setelah G x H5 Memberikan kontrol Kepada kuda 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 hitam F5 nya tuh Jadi Tempat ini Yang sangat aktif Tempat bercokolnya Si kuda itu Tapi mungkin ada pikiran Bahwa nanti juga bisa Diusir Dengan kuda Putih ke G3 Barangkali kan Oke Disini kalau misalnya Hitam jalan benteng Kali H5 Saya rasa Putihnya langsung Kuda G3 ya Langsung kuda G3 Iya Tegah Kuda di F5 juga Betul Oke Kita lanjut ke Pantainya Iya Dia pakai Pion berarti ya Dipukulnya ya Iya Oh gak dipukul Iya gak dipukul Pak Sony Ini jalan kuda Ke F5 Langsung ya Jadi main catur Iya Kalau sedang Ada ancaman Atau apa nih Kita tidak harus Dia ngancam dulu sih Oh iya ini gak dijaga ya Ini ya Pegajarnya tidak terjaga Betul Betul Jadi ada Kuda F5 ini Tujuannya adalah ancam Ancam ya Betul Langkah logiknya Adalah mundur satu langkah Ke F2 Iya Terpaksa ya Langkah paksanya Sayang kan Kalau misalnya Menteri ke D2 Untuk menjaga Percuma Maksudnya sayang kan Gajahnya Gajah bagus Gajah bagus hilang Betul Oke Jadi dia mau gak mau Harus Harus mundur Mundur Ya Dari pertukaran Menghindari Dan sekaligus Menjaga juga Supaya kudanya Bisa terkontrol Kan dua baris Apa dua petak depan Gitu kan Kontrol kuda Iya Oke Dia gajah F2 Lalu Hitamnya Benteng kali H5 Baru dipukul Oke Baru dipukul Nah ini Beda langkah Tapi hasilnya beda Kalau kita benteng kali H5 dulu Kayak tadi Ada kuda G3 Rancam langsung Iya Sekarang beda Sekarang kalau kuda G3 Langkahnya Zulfikar Kuda G3 Lalu Hitam jalan Kuda kali G3 Dipukul aja itu kan Gak masalah Gak masalah Gajah kali G3 Nah Ada tempo menteri juga Turun lagi ya kan Mungkin Iya Di sini Kalau kita lihat Sudah Bisa dilihat Unggul hitam ya Unggul hitam di sini ya Iya Karena yang pertama tuh F5 nya Hitam Bisa menguasai Yang kedua Putih Banyak buah lemah Betul Seperti H2 Atau F3 D4 nya juga Gantung semua ini Benar Benar Ini kita Kita lihat nih Bagaimana cara Novenda tuh Memanfaatkan Buah-buah lemah ini Kelemahannya Iya Ini langkah Langkah yang betul Di partai ya Iya Pak Sony Oke Jadi di sini Novenda jalan C5 Iya Ini langkah Langkah bagus Dia dobrak langsung ya Pusat Karena memang Tidak ada yang ngejaga juga Iya Kalau misalnya Dikali C5 E5 nya hilang Iya Langsung Skak lagi kan Tempo Iya Makin rusak Putihnya ya Betul Tapi ya Julvika Karena master nasional Dia tahu Gak mungkin langkah ini ya Jadi di sini Dia jalannya adalah Nah kalau langkah ini Dimakan dulu sama Gajah kali ya Tuker gajah Iya gajah kali Gajah kali E5 Iya Gajah kali E5 Skak sini Wah bentengnya jadi aktif ya Bentengnya aktif Rajanya juga agak Sulit tuh Ada Menteri H5 Menteri H4 Menteri H4 Ada ancaman Skak lagi di H4 Jadi Iya Banyak banget Ini inisiatif Hitam ya Betul Pak Soni Oke Jadi tidak dipukul Tidak dipukul Si C itu Pembelannya apa nih Hitam Eh putih Kuda ke D2 Kuda ke D2 Baik Iya Kuda ke D2 Eh kuda E2 Sorry E2 Kuda ke E2 E2 mundur Terus Jalan kuda C6 Kuda C6 Pengembangan 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 Betul Disini jalan C3 C3 Oke Lalu Menteri Saatnya mungkin Menteri Iya Menteri ke B6 Iya Saatnya Menteri Ke B6 Apa tujuan dari langkah ini sebenarnya Langkahnya Selain Prokade Kayaknya Menteri B6 tuh Tujuannya tetap perkembangan dulu Dan sekaligus Ini kan nanti bidak putih Di D4 kan ini Pak Soni Lemah Lemah Jadi Menteri B6 tuh Tujuannya Ke buah lemah putih nanti Di D4 Mendukung Men-support Ini ya Untuk perebutan bidak D Untuk tetap D4 Dan sekaligus Berencana untuk blokir ya Saya kira sih ya Bisa Bisa juga gak blokir Atau bisa juga Kalau misalnya Terlalu bahaya Dia tinggal Raja F8 Raja G8 Pak Soni Iya Gak perlu blokir juga gak apa-apa Oke Disini putihnya Jalan Menteri Ke D3 D3 Masuk ya Maju Oke Lalu hitam Jalan C kali D4 C dipukul Iya Mau gak mau pukul juga Putih C kali D4 juga Nah Ini kan bidak Nah disini udah ketahuan kan Bidak lemah jadinya Bidak lemah Betul Pak Soni Iya Disini Hitam melangkah B4 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 ya Tetap mau membuka front ya Dia buka ini ya Betul Buka space Buat Oke Kejerangan di sayap menterinya juga berlanjut Ini Yang pertama Yang kedua nih Sama-sama Tidak rokade Pak Soni ya Sama-sama gak rokade Raja nya di tengah ya Raja nya di tengah Cukup unik juga nih ya Iya Biasanya kan kalau main catur selalu mengamankan raja Betul Tapi kalau secara safety Mana lebih safety di posisi ini Raja putih atau raja hitam Kalau safety jauh lebih safety hitam Karena Hitam ya Kalau kita lihat Buah nya tuh agak terbuka Hitam Betul Rajanya tinggal raja F8 Lalu raja ke G8 Sudah aman sih Aman Tidak ada ancaman Betul Iya Dan ada struktur bidak yang memproteksi raja hitam kan Mulai dari F7 E6 G6 Itu kan Kuat itu Putihnya udah Buahnya maju semua Bidaknya sudah kurang begitu bagus Betul Oke disini Putih jalan Harusnya gak dipukul nih Iya betul Kalau dipukul Saya rasa ada Udah kali Jadi masuk Tapi bahaya lagi Nanti benteng ke C8 Bener Iya Gak enak banget itu Gak enak banget Betul Pak Somi Disini makanya dia Jalan Kuda ke F4 Di posisi itu Kuda ke F4 Iya Oh dia berusaha Mencari counter attack ya Betul Dengan ancaman Pukul bidak tuh Pukul bidak Atau pukul benteng Pukul benteng Mengancam benteng Betul Disini Jalan Benteng ke Mundur H8 H8 Balik ke pos Semula Baik Betul Nah ini H8 Ini menarik nih Tadi ada kemungkinan Kuda Dikorbankan kuda Dua pion ini Lalu buka inisiatif putih Iya Saya rasa Kalau jalan kuda Kali D4 Itu masih terlalu Oh ini G6 Kuda kali D6 Kuda kali D6 Mungkin masih belum Dapat dua pion Karena secara hitungan catur Mestinya sih Gak masalah ya Dua pion Tapi dia membuka inisiatif Tapi gak tau deh Kelanjutannya Tidak murah juga Karena menterinya Cuma sendirian Iya betul Pak Sone Jadi Kalau kuda kan Hitungannya tiga Iya Kalau itu kan Kalau bidak kan Atau pion Hitungannya satu Jadi kalau Kuda kali D6 F kali D6 Menteri kali D6 Raja ke F8 Hitungannya Raja ke F8 Dia dapat lagi satu pion Tapi Benternya juga sendirian Jadi gak ada kekuatan Iya kan D4 Hilang juga Pak Sone Menteri E6 Lalu menteri kali D4 Gak bisa Bahaya itu Iya Iya kan Terlalu ini ya Terlalu beresiko Kompensasinya Satu kuda Satu kuda Tukar dua bidak ya Betul Kompensasinya seperti itu Ini jadi spekulatif banget nih Iya Kalau ini saya rasa Udah enak Makin enak hitam ya Makin enak hitam ya Iya betul Pak Sone Iya Oke kita lanjut ke partainya Dan ini catur Catur klasik Jadi spekulasinya Gak bisa terlalu Gak bisa terlalu Gak bisa terlalu ini Catur Catur kilat Oke disini Jalan benteng ke D1 Benteng D1 Ambil jalur Tujuannya adalah Tujuannya menjaga Pion di D4 D4 Dan mengaktifkan Benteng Sekaligus Mengaktifkan benteng lah Daripada disitu Di pojok sendirian dia Kan jomblo Iya betul Nah disini Hitam Jalan Kuda Ke E7 Kuda E7 Dia manuver Untuk masuk ke petak E5 Betul Karena itu petaknya Petak Petak lemah Lemah ya Petak lemahnya putih Iya betul Tujuannya tetap Penekanan pada Buah lemah Yaitu D4 Bisa juga G3 Gajah G3 Iya betul Oke setelah ini Jalan Gajah ke E2 Gajah E2 Baik Iya Lalu hitam Tetap pada Rencana semulanya Kuda ke F5 Kuda F5 Berarti gajah tarik mundur nih Logiknya adalah ke F Iya F2 Oke Gajah ke F2 Iya Nah disini Hitam melangkah Gajah ke C6 Nah kalau posisi ini Gimana Mas Taufi Kayaknya pelan-pelan Memang hitam Akhirnya mulai Merangsek ya Iya Jadi yang tadinya Di saat tadi Posisi G kali H5 itu Unggul hitam Sekarang agak memperbesar Keunggulannya Keluang Iya Keunggulannya jauh lebih besar nih Hitam kan Dua buahnya semakin aktif Ini persiapan gajah C6 Untuk ke C5 ini Gajah ke Iya ke B5 ya Atau ke A4 juga bisa Tapi saya kira Atau ke A4 juga bisa Yang masuk mungkin Ya C B5 nih Iya Jadi kalau main catur Memang kalau mau nyerang Itu harus buahnya Diaktifkan dulu Betul Disiapin dulu Siapin dulu Untuk yang ini November sangat bagus ya Dalam membuat caturnya Betul Oke Lalu Langkah Apalagi selanjutnya Dari putih Bukul bidak Enggak juga Ini mengganggu sekali ya Si benteng ini juga Dia makan A kali Iya dia pukul Oke Menteri kali B4 Pukul lagi Sekak Oke Sekak Geser aja Lalu Zulfikar jalan Menteri ke C3 Oke Menteri C3 nih Menteri tuker ya Iya Kalau menurut saya ini Langkah bagus Karena apa Jadi di saat kita Lagi keserang Atau posisinya Tidak begitu enak Lakukan penukaran Buah catur Agar Tekannya tuh Berkurang Lebih berkurang Kalau tuker-tuker-tuker Kan lebih Kurang Apalagi ini Jagger yang dituker kan Berusaha dituker Menterinya Kalau menteri hilang kan Inisiatif serangan Berkurang juga Berkurang Betul Tapi November disini Tetap Menteri kali C3 Tetap ya Dituker Iya Pertimbangannya apa Kan kalau teorinya Adalah kalau kita Lagi posisi menekan Sebaiknya Tidak menukar buah Betul Tapi kalau misalnya Kita dalam pertukaran Itu bisa Menguntungkan Menguntungkan Mungkin saya rasa Tukar jauh lebih bagus Daripada menghindar Jadi ini Pertimbangannya adalah Mungkin udah Ke babak akhir Kali ya Mbak Fendra melihatnya Karena posisi buahnya Jauh lebih aktif Dan sebagainya Jadi Kemungkinan memang Sudah siap bermain Untuk endgame Iya Yang pertama Kalau misalnya Dia kan otomatis B kali C3 ya Iya Menciptakan kelemahan baru Ini kan C3 juga C3 lemah Yang kedua Ini pion A nya Bebas Jadi melenggang Puspita itu ya Bidak bebas Bisa ada Kanternya lagi Sama sekali itu Jalur tol Jadi di satu Seperti ini November Jalannya Raja Ke E7 Raja E7 Nyambung benteng Tujuannya adalah Mengaktifkan Benteng Ke jalur B Betul Jadi benteng Tujuannya itu Benteng H8 Ke B8 B8 Sudah termasuk Babak akhir Babak akhir Sudah Nah ini sudah Babak akhir Nah disini Zulikar jalan Kuda D3 Dan ini Stabil Wah Dia mau Manuver lagi Ke C5 C5 itu Ngaktifin ya Daripada kuda D F4 Buat apa mungkin ya Gak ada Manuver Betul Dan itu petak lemah Bisa dibilang ya Poster depan dari Putih Langsung berusaha Dikuasai Tapi problem hitam Disini juga ada ya Yaitu gajah Di G7 ya Itu gajah mati Mestinya bisa diaktifkan Mungkin ya Ke H6 ya Mungkin ya H6 Mungkin ke depannya Bisa ke H6 Iya Lalu Hitam jalan gajah Ke B5 Gajah B5 Oke Putihnya jalan Kuda Ke C5 Kuda C5 Oke Saatnya benteng Benteng kali sekarang Iya Benteng Ke B8 B8 Oh benteng H ya Benteng H ke B8 Benteng H B8 Betul Iya karena Jangan benteng A ke B8 Karena benteng A itu Tujuannya mendukung Bidak A6 A6 Maju terus tuh Bidaknya Betul Makanya dia Benteng H ke B8 Sekaligus menjaga si ini Gajah Gajah Iya betul Nah disini Putih jalan Benteng ke B1 Benteng B1 Nah ini Nah langkah ini gimana nih Langkah kurang bagus Kenapa Nah setelah ini Keunggulan hitam Jauh Jauh meningkat Iya Tujuannya kan Nah setelah ini November Jalannya Gajah ke H6 Nah itu dia tadi kan Pengaktifkan dulu ya Pengaktifkan Iya Lalu H4 H4 Nah Disini November Jalan gajah ke C4 Gajah C4 Iya Ini langkah Kalau menurut saya Langkah Tanda seru dua nih Bagus banget Iya Dia mengajak tuker gajah Yang mau Bentengnya Atau suruh bentengnya Minggir Iya Kalau dia Kalau benteng kali B8 Putihnya benteng kali B8 Hitamnya jalan Benteng kali B8 Ada ancaman Ancaman Sekat benteng Betul Dan tidak bisa dicegah lagi tuh Sekat benteng Kalau bisa Peluncurnya Apa Sorry Gajahnya turun Gajah putih Sebenarnya Kan ditutup lah Seperti itu kan Kalau Cuman ya Posisinya jadi Nahan-nahan terus Putihnya Nahan terus Emang kurang bagus Enggak enak banget Emang bagus Bener ya Langkahnya Rajanya juga Udah gak bisa Bergerak lagi Gak bisa kemana-mana Rajanya di tengah Terpantek Makanya Jutikar jalan Benteng ke A1 Benteng A1 Dia hindari pertukaran ya Iya Hindari pertukaran Lalu Gajah kali E2 Disini sudah makin jelas ya Keunggulannya ya Karena Karena umgul Ditukarlah ini Gajah Terpaksa putih Rajanya kali E2 Masuklah bentengnya kan Benteng ke B2 Sekat Iya Nah ini Kalau prinsip Main catur Kalau misalnya Udah Ending gini Kalau bisa benteng Ke baris 2 Untuk hitam Atau putih Ke baris 7 Ya lakukan Biasanya sih gitu Infiltrasi namanya itu Oh gitu ya Iya Penyusupan Kalau bisa lakukan Benar Terpaksa jalan Raja F1 Iya Raja F1 Mau gak mau Raja F1 Nah ini Yang dalam Pion sekarang A5 Tidak Dia jalannya Adalah Gajah Ke E3 Gajah E3 Dia ngajak tukar gajah ya Oh dia mengancam Mengancam ya Betul Mengancam gajah Untuk Ini Rajanya gak bisa Kemana-mana Gak bisa kemana-mana Tekanan batin Rajanya ini Disini Zulfikar Jalan Gajah ke E1 E1 Gocik lah ya Gak ada pilihan Gajah E1 Ini sebenarnya Tanda serunya Tiga Bukan dua Karena setelah Gajah E1 November Langkah ini Zulfikar langsung Menyerah Langsung nyerah Oke Coba Coba Cek dulu Setelah Gajah E1 November Langkah Dan Zulfikar Langsung nyerah Iya Oke Coba kita analisa dulu Kira-kira Langkahnya apa ya Saya coba Coba lihat dulu Kira-kira bisa gak Saya Nah Ini seru-seru banget Seru nih Setelah langkah ini Menyerah langsung putih ya Putih langsung menyerah Bisa gak nih Pak Tom ya Sebentar Ini seru ini Seru banget ini Apa langkahnya Sebentar Sebenarnya kan Langkah yang logik disini Adalah apa ya Ada beberapa Langkah Kalau langkah yang aman Langkah mati nih Langkah mati ya Iya Langkah mat Kalau gak mat Kalau gak mat Putih salah satu Kuda Satu Satu ini ya Kombinasi 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 ya Langkah kombinasi Jadi kombinasi itu Melakukan pengorbanan Tapi Menghasilkan jauh yang Lebih Jauh lebih besar Iya Misalnya korban gajah Atau benteng Menghasilkannya Pukul Pukul bidak D4 Gajah kali D4 C kali D4 C kali D4 Cek Lalu Mati kan Mati itu Mati Gajah G1 Benteng G2 Betul Itu ancaman mati Nah disini Jurfikar kalah Setelah gajah kali D4 Dia lihat ancaman mati ini Dia langsung nyerah Langsung nyerah Yes Iya Jadi Kombinasi teknis lah Iya Jadi kalau Pecatur GM itu Kalau udah unggul tipis Kalau gamenya sudah stabil Dia Makin hari Makin Perbesar kemenangan Makin tajam Iya Betul Pak Sonu Apa yang bisa ditarik Di pelajaran Di partai kali ini Stofik Sebagai pemain Dan juga pelatih Dan Pelajaran dari partai ini Ya Kalau main catur Ini kan Gak rokade ya Dua-duanya Iya Dua-duanya gak rokade Yang paling penting tuh Kayak Mengaktifkan buah catur Agar bisa menyerang Lalu Melihat petak-petak lemah Terus Buah-buah lemah Gitu Ada semuanya Merusok kesusunan bidak Gitu Iya ini menarik ya Dua-duanya Soalnya Dua-duanya gak rokade Iya Biasanya Kita main catur Selalu rokade ya Tapi ini kalau kita lihat Dilihat dari awal Raja Hitam Tidak pernah mengalami Gangguan Iya kan Raja Hitam sama sekali Tidak mengalami Gangguan apapun Iya Karena kita lihat Struktur bidaknya sih Struktur bidaknya Putih jauh lebih terbuka Dia Betul Tidak aman untuk Raja Betul Betul Oke Menarik sekali Jadi itu aja yang pelajaran Dari partai ini Iya Menarik sekali ini Mas Taufik ya Master Internasional Jadi pelajarannya adalah Ya itu tadi ya Bahwa Dalam catur Kita harus Mencari langkah Yang bagaimana caranya Mengaktifkan buah Secara lebih cepat Dan lebih efektif Dan menguasai petak-petak Yang dianggap Atau Ya katakanlah Petak lemah lawan Dan juga Meng-cover Petak lemah kita Kalau dilihat sini Kan juga sebenarnya Raja Hitam Ada Hitam ada beberapa Petak lemah Seperti F6 Yang tidak bisa Dimanfaatkan ya D6 Tidak bisa dimanfaatkan Oleh putih Ya sampai Babak pertandingan Selesai itu Tetap menjadi Petak lemah aja Tapi tidak bisa Dimaksimalkan oleh putih ya Seperti itu Yes Betul Pak Soni Ya Oke Saya kira Mas Taufik Cukup ya Kita analisa Partai ini Di partai menarik Dimana Grandmaster Novenra Akhirnya ya Memperlihatkan Kelasnya di catur Klasik Bagaimana dia Dari awal Mempersiapkan buah Lalu melakukan Langkah-langkah Yang secara pelan Tapi pasti Menekan Posisi Dan area Lawannya ya Dalam hal ini Adalah Sulbikar Panjaitan Iya Iya Oke Mas Taufik Terima kasih Siap Mas Taufik Kita ketemu lagi Di episode berikutnya Biasi ada satu lagi nih Episode Dan mudah-mudahan Seru Lebih seru pasti Oke thank you Mas Taufik Halay Mangaster International Baik Chessmania Kali ini Saya akan kasih pertanyaan Tentang quiz Yang berhadiah Untuk dua orang Masing-masing 250 ribu rupiah Uang tunai Dan juga 250 ribu rupiah Berupa voucher Belajar Di sekolah catur Utut Adianto Untuk dua orang juga Oke ini dia pertanyaannya Kamu bisa tulis di Chatbox ya Pertanyaan yang pertama Ini harus ngikutin Dari awal nih Yang pertama Tuliskan alamat lengkap Sekolah catur Utut Adianto Pusat Yang adanya di kota Bekasi Alamatnya yang kita minta ya Misalnya jalan apa Dimana Kotanya kan kota Bekasi Menjelas Oke Yang kedua Siapakah yang memimpin Klasmen sementara Setelah babak enam Pada kategori Catur standar Perorangan putri Perorangan putri Siapa Yang sampai saat ini Quiz diberikan Memimpin Sebagai pimpinan Klasmen Oke Yang ketiga Berapakah jumlah Peserta dari cabang Olahraga catur Yang berpartisipasi Dalam PON ke 2020 2021 Di Papua Kali ini Tadi saya sebutkan Jumlahnya Genap Jumlah genap Dan yang terakhir Dalam pembahasan Catur kali ini Ini game Siapa yang kita bahas Jadi ada dua Pemainkan ya Nah Mereka berdua tuh Dari mana aja Ada dua provinsi Soalnya mereka Mewakili dua provinsi Siapa namanya Dan dari provinsi mana Oke Jelas ya Itulah dia Empat pertanyaan Untuk quiz Chessmania Kali ini Baik Chessmania Silahkan Tulis jawaban kamu Di chatbox Dan ya Kita akhiri Tayangan Chessmania Kali ini Bersama saya Somi Telung Terima kasih Sudah menyaksikan Dan terima kasih Juga kepada Sekolah Catur Utut Adianto Dan PB Percasi Yang membuat Acara ini Terselenggarakan dengan baik Terima kasih Bu Lisa Dan teman-teman lain Di belakang layar Terima kasih Mas Taufik Halay Tadi komentator saya Saya sorry Tolong pamit Kita ketemu lagi Di kesempatan berikutnya Gens Unasumus Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton